Intro Oke guys, selamat datang kembali di channel gue Oke guys, di video kali ini guys Aku mau kasih tau ke kalian update terbaru Aplikasi performance mode ya guys ya Nah, jadi buat kalian yang tanya kegunaan dari aplikasi ini itu apa ya guys ya Jadi aplikasi ini itu untuk mengubah HP kita itu ke mode performa kinerja tinggi guys Nah, tapi sebenarnya guys ya Untuk mode kinerja performa tinggi itu Untuk beberapa HP itu memang udah ada guys Kalian bisa setel lewat pengaturan atau setelan HP kalian Tapi untuk beberapa HP juga guys Seperti HP ku ini ya guys ya Disini tuh gak ada setelan untuk mode performanya guys Jadi kalau buat kalian yang gak punya setelannya guys Kalian bisa gunakan aplikasi ini guys Untuk mengubah HP kalian itu ke mode kinerja performa tinggi Jadi seperti itu ya guys ya untuk kegunaan aplikasinya Oke guys, jadi tanpa berlama-lama lagi Langsung aja kita masuk ke pembahasan aplikasinya guys Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan aplikasinya guys Buat kalian yang belum subscribe channel ini Gue minta bantuan dan dukungan dari kalian guys Untuk klik tombol subscribe Dan aktifkan juga tombol loncengnya ya guys ya Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe dan dukung channel ini guys Oke guys, langsung aja kita masuk ke tutorialnya Let's go! Oke guys, jadi disini langsung aja kita ke tutorialnya guys ya Dan disini kalian sudah bisa lihat guys Disini ada sebuah file zip File zip performance mode versi keempat apk ya guys ya Nah jadi buat kalian yang mau download dan mau coba guys Kalian bisa download linknya itu ada di deskripsi video ini guys Nah jadi disini langsung aja kita ekstrak ya guys ya untuk filenya Nanti itu ada folder seperti ini guys ya Jadi kalian buka aja foldernya guys Nanti ada sebuah aplikasi dan juga sebuah file folder untuk aplikasi ini guys Nah jadi pertama-tama guys disini kita install dulu aplikasi performance mode versi keempatnya ya guys ya Nah jadi disini gue install dulu guys untuk aplikasinya Jadi kita tunggu sebentar ya guys ya Oke guys, kalau udah terinstall seperti ini kalian klik aja selesai ya guys ya Nah kita klik aja selesai guys Terus disini guys untuk file folder yang ini guys kita pindahkan ya guys ya Nah caranya itu seperti ini guys Jadi jangan kalian skip-skip ya guys ya Kalian ikuti tutorialnya guys supaya cara ini nanti itu bakal work di HP kalian Jadi disini kalian tandai aja seperti ini ya guys ya Terus kalian tahan lama aja Kita pilih cut atau salin ya guys ya Nah disini aku pilih salin aja guys Terus kita masuk aja ke atas sini Ke memory perangkat Terus ke Android Terus kita masuk ke data guys Dan disini kita bikin folder baru ya guys ya Nah kalian klik aja icon tambah yang ada di atas ini guys Terus kalian klik folder baru Untuk new foldernya ini kita hapus dulu ya guys ya Jadi untuk nama foldernya seperti ini guys Com.com Nah jangan sampai salah ya guys ya Android . CPU Nah seperti ini guys CPU.com . Performance Nah jadi seperti ini guys ya Untuk nama foldernya guys Nah terus disini kita klik aja Oke guys Terus untuk filenya kalian pastikan disini guys ya Yang udah kita salin tadi guys Nah seperti ini Jadi udah ada confignya guys ya Di dalamnya itu berisi config seperti ini guys Nah terus disini coba kita Restart atau kita refresh seperti ini guys ya Di folder datanya Terus kita cek filenya guys Nah yang ini ya guys ya Yang ini guys Com.android.cpu.performance Membuat performance Nah jadi untuk nama foldernya seperti itu Dan jangan sampai salah ya guys ya Kalau salah satu huruf aja itu bakalan gak work guys Nah kalau dia itu benar kalian membuat folder-nya guys Di sini itu bakalan muncul logo aplikasinya ya guys ya Di bagian foldernya guys Kalian bisa lihat ya guys ya Yang warna hijau itu guys Kalau di hapeku itu warnanya hijau seperti itu ya guys ya Nah kalau sudah seperti ini udah selesai guys Tapi kita selanjutnya masuk lagi ke pengaturan atau setelan hp kita ya guys ya Nah jadi disini kita langsung aja masuk ke pengaturan atau setelan hp kita guys Dan disini kalian masuk aja ke aplikasi ya guys ya Atau manager aplikasi di hp kalian guys Terus kita masuk ke kelola aplikasi Dan disini guys kita cari ya guys ya Kalian klik aja di tombol cari Terus kita cari CPU Ketikan aja CPU ya guys ya Nah seperti ini Dan aplikasinya itu yang ini guys ya Com.Android.CPU.Performance Yang udah kita install tadi guys Terus kalian masuk aja ke sini guys Dan disini untuk mulai otomatisnya Ini kita aktifkan ya guys ya Jadi tujuan kita itu disini Kita itu bakal memberikan perizinan ya guys ya Untuk aplikasi ini Jadi seperti itu guys Jadi disini kita klik aja oke guys Mulai otomatisnya ya guys ya Terus untuk perizinan aplikasinya Ini nggak ada Jadi jangan Nggak apa-apa ya guys ya Jadi kita langsung aja masuk ke step selanjutnya guys Kita masuk lagi ke perizinan lainnya guys ya Yang ini guys Nah yang ini Terus disini kalian aktifkan semua ya guys ya Atau terima guys Kalau di HP Redmi itu klik aja terima Sampai berwarna hijau seperti itu ya guys ya Tampilkan di atas layar kunci Ini juga kalian terima guys Dan menampilkan jendela pop up Ini juga kalian terima Jadi kalian terima aja semuanya seperti ini Terus kita kembali guys Selanjutnya kita masuk ke penghemat baterai ya guys ya Yang ini guys Nah kita masuk ke sini Terus disini kalian pilih aja Tidak ada pembatasan ya guys ya Yang paling atas guys Yang ini Nah seperti ini guys ya Nah kalau udah seperti ini Udah selesai guys Nah kalau udah selesai guys Disini kalian kembali ke homescreen HP kalian ya guys ya Terus kalian nyalakan ulang HP kalian guys Atau di restart ya guys ya Nah kalau udah selesai kalian restart Nanti aplikasinya itu bakalan secara otomatis berjalan Dan HP kalian itu menjadi mode performa tinggi guys Jadi seperti itu Oke guys Mungkin segitu aja buat video kali ini ya guys ya Jadi buat kalian yang mau download dan mau coba aplikasinya Kalian bisa download linknya itu ada di deskripsi video ini guys Dan buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa kalian klik like, komen, dan subscribe channel ini Terima kasih guys See you Bye Bye